Pengajian Islami Menjadi khilafah Ini menjadi bumi Kata setiang-tiang riin Menguasai bumi Kalau terangkan maknanya khilafah Khilafah itu maknanya itu kepemimpinan Jadi kalau kata khulafah Ya khulafah itu maknanya Pengganti A diganti B B diganti C itu menjadi khilafah Yang jelas Hampir semua ulama ini sepakat Janjini Allah ini Orang kudusnya ini Janjini Allah orang kudusnya ini Jadi kesusunnya ini Orang kudusnya ini Jadi kalau ngaji model Kudusnya ini Seorang kemerungsung Kanjik Nabi Riyin Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Riyin Zaman Sugeng Ini kalau hanya ngomong Yang berdasar hadis Nabi Zaman Sugeng Pas Perang Kondak Perang paling berat itu Perang Kondak Perang Parit Jadi di hari ini Perang Ahzab Dalam bahasa Quran disebut Perang Ahzab Ahzab ini adalah jamaah Hizbun Hizbun ini adalah koalisi Koalisi yang merguna Wajar orang Nasroni Koalisi orang Yahudi Koalisi orang Musyrik Mekah Merangi kanji Nabi Terus ilang-ilang Yahudu Khoibar Sambil Nasoro Najron Sambil Musyrik Mekah Ini itu tiga kekuatan besar Bersepakat Merangi kanji Nabi Padahal biasanya Yahudi yang menilai Satil Nasoro Alaihi Orang Nasoro Ini keyakinan Satil Yahudu Alaihi Tapi karena mereka berkepentingan Melawan kanji Nabi Berkoalisi Disebut Perang Ahzab Ini adalah Perang Ahzab Ini adalah Perang Kondak Walaupun akhirnya kanji Nabi Musyrik Mekah Orang Sohabat Tidak mungkin secara teori Tidak mungkin menghadapi Ahzab Salman Al-Farisi Kondak Kondak itu semacam parit besar Yang ukurannya kuda terbaik pun tidak bisa menculot Zaman itu Ada pesawat tempur Ukurannya kuda terbaik Rasa menculot Yowis Kondak Nah terus Ketika ada melpari itu ada batu Batu besar Ini itu ngiling-ngiling Ketika itu Wong Islam yang terdata Ini itu ada jumlah muslim Zaman itu sekitar 14.000 Yang ikut perang sekitar 3.000 Nah itu Ketika ini itu Ketika ada batu dibongkar tidak bisa Terus Ada sohabat matur Rasulullah Ya Rasulullah itu ada batu yang tidak bisa dibongkar Padahal kedalaman kondak bergantung batu itu bisa dipecahkan Nah terus kanji Nabi ini itu Medun ya Darang solat asar Gak buatan solat asar Kodok masal Jadi Nabi itu tidak solat asar Medun Nyileh kapak yang dipegang sohabat itu Enggak nonton Eh kudu detail Sampai nanti kalau tidak detail nanti salah paham Nyileh kapak Nabi tidak bawa kapak sendiri Minta kapak Salah satu sohabat Ini Kapak Gancur Sehingga pemecah batu ini Bodom Ngoram ini dinamit Tidak nonton Bodom Nah ketika dipecah Nabi itu keluar sinar Tidak nonton Tidak nonton Tidak nonton Nabi Nabi nonton Tidak nonton Nabi di Palestina Lam Namun Ya orang munafek malah Guyung Yang disitu ya banyak orang munafek Pikirannya Muhammad Mangan Sampai Bagaimana ambisi ngalahnya untuk Romawi? Zaman itu Syam itu dibawah cengkraman Romawi, di dalam bahasa kitab kuno Bagaimana Romawi maknanya Tritorial Romawi yang ada di Syam Syam itu otoritasnya dari Romawi Ini Romawi Fatikan Tapi yang dimaksud Romawi seperti Palestina Ini bukan Israel Bagaimana orangnya Bagaimana orang Israel Bagaimana orang Palestina Bagaimana orang Israel Itu Nabi Sampai bercerita, bukti rakyat susu itu penting Walhasil Nabi nganti Kapundut itu Ya Sam tidak kunjung terbuka Jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang Kudusa itu zaman Nabi Nabi asdokul koilin Wawa asdokul masdok Nabi setelah Kapundut itu tidak ada Sam dibuka Masih normal-normal saja tetap orang Islam Hanya hidup di kawasan putih Medina Tapi Nabi sempat kuilin Ini Nabi itu senang kuilin Surakoh Ben Sam kan ngerti agak kesusu Intinya nanti Nabi Kapudut itu Sam belum dibuka Belum putihat Fathu Mekah Sam ini dari apa? Putihat Tapi Nabi sempat kuilin Surakoh Surakoh ini orangnya ronde Tidak ada iman Tidak senang mau Ya lucu Di depan sohkabat banyak yang dengar Hadis itu mutawatir Ya tidak tahu Nabi Walhasil Walakwali zaman Era Syedina Umar Syam ini Ditalono Umar Rojo Romawi ini Panglima Perangnya Ke Pelayu Pas ke Pelayu ini Mahkotanya itu Ceblok Ini artinya Ini artinya Orang yang nabi As-sodikul Mas Dukwai Pas janji Tidak menangi Kejadian Menanginya era Umar Padahal Umar sudah di khalifah Rolah setahun Abu Bakar patang tahun Anggapnya Rolah setelah bapak Berarti itu 16 tahun Saya ini orang Ngodro khilafah Kudududah di saya ini Orang Islam kududu menang Senangannya Bangsa Muni apa Saya ini Bawa saya ini Bawa saya ini Saya ini Berhasil Ini terus nabi Dari sisi humoris Ketika Mahkotanya itu Suraka Nageh Umar Ya Umar Sesuai Dauh Nabi Mahkotanya itu Padahal bertatahkan Intan Kau Aksinkan nganggu Nabi Aku Suraka Di depan sahabat Denggoyoy Elek Elek Enggoy Nganggu Mahkota Melaku Rapantes Wah itu Pasti saya Sahabat saya Ngoyoy Perkaraan Perkaraan Nganggu apa Mahkotanya Ngadung Ngoyoyoy Sampai Denggoyoy Baring Degoyoy Terus Umar sempat Goyoy Coplok Ya Suraka Ikhlaq Ya Suraka Coplok Orang dari Suraka Ini dari Nabi Sejatahku Jadi yang ngangguh Kuduh Di depan sahabat Umar Goyoyoy Ya Suraka Nabi Hanyadawu Kau ngangguh Rakondue Jadi aku dibuat coplok Enggoyoy Didal Denggoyoy Betul Akhirnya di coplok Didal Tidak Itu Umar Nah Intelijen Romawi Itu Tidak Sopo Panglima Islam Nanti datang ke Medina Kau ingin Dikjaya Panglima Umar Ternyata Yang Dindir Barang Sohabat Aina Amirul Islam Aina Malikul Muslimin Pertanyaannya Gimana Raja Islam Hahuahana Ia 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 Raja yang ngalahnya Romawi Tengah itu Buat ilmu Ya, seperti itu Gua Roh kramatis itu Seperti itu Walhasil akhirnya Romawi itu kalah Sangka Palestina terus Betul Makdis Sehingga ini diharani Mejit Akson itu terus Didamal Mejit Mulanya ini adalah Kudungantil Kulo Mulanya yang diharani Mejit itu Tidak ada suju, Tora Bangunan Mereka anak Mejit itu maknanya bangunan Mejit Itu zaman Nabi Sangka Mejit Akson itu Kurang rupa Mejit Mereka Mejit itu awal di desain bangunan Era Seidina Umar Lainnya terus pentingnya ideologi Zaman itu ada ahli kitab Jadi Kakbul Ahbar Itu tidak ada Mulanya orang itu selain ngalim Ngalah, orang kafir Itu ada ideologi Fekih Fekih harus kita jaga Sebenarnya jantung ilmu Kadang kita tidak cocok Tapi harus kita jaga Nabi Riyan Nantikan sholat Mada Betul Maqdis 16 bulan Rota-rota riwayat itu 16 bulan Sampai 17 bulan Mereka mulai setiap Saulah Karena orang yang cerita Pertulah setahun Dia sudah tahu ngaji Kalau khilafah itu Pertulah setahun Sampai 16 Saulah Kabil Ahbar Masyur Kabil Ahbar Masyur Sehingga Seidina Umar Untuk menentukan posisi Mejid itu Tak kok Kabil Ahbar Corokowe 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 Mejid itu Api-api Padahal Akhir hayati Nabi Akhir hayati Nabi Sholat Mungkin Makhdab Kak Bak Kak Bak Terkenal Masyur Haram Hacar Aswad Butoh Mbak Irvi Faham Falan Walian Naga Kabilah Tertuah Kabil Ahbar Pinter Seidina Umar Masyur Diakali Jadi Diakali Ya oleh Kabil Ahbar Ya oleh Soleh Tapi Ini kepentingan Umar Ketika Pg Mejid Kan Ngur Ini Mejid Aqsa Jadi Gimana Misalnya Mejid Aqsa Kulain Mereka 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 Gimana Kulain Mejid Gurine Sokhroh Semoga Waktu Sinti Meirat Nabi Jangan Sokhroh Jangan Sokhroh Jangan Mejid Gurine Sokhroh Jadi Kulain Awang Islam Sholat Otomatis Madab Sokhroh Madab Ka'bah Jadi Setiap Kali Kabul Abar Khas Yahudi Khas Islam Ijik Jadi Tentuk Loro Loro Faham Jadi Kulain Mejid Sakguri Sokhroh Sinti Salat Ya Madab Sokhroh Meskipun Ya Madab Ka'bah Umar Misum Misum Wailak Jancuk Utak Kamu Yahudi Apa Duma Madab Sokhroh Madab Sokhroh Yahudi Ngamuk Umar Orang Aku Bangun Mejid Mungkuri Sokhroh Tenan Mejid Umar Mejid Aqsa Madab Ka'bah Mungkuri Sokhroh Nasi Pesah Dibokongi Sholat Gara-gara Umar Moh Berbau-bau Yahudi Mungkuri Masjid Umar Mungkuri Sokhroh Kalau Pas Palestina Ya Sholat Sokhroh Perkara Bentau Sholat Gak Mungkuri Sokhroh Tapi Sholat Masjid Umar Gagani Sayyid Umar Tapi Sampai Masjid Aqsa Sholat Mungkuri Sokhroh Sangking Curiganya Nak Kabul Akbar Jika Kecampuran Ute Yahudi Yahudi Mungkumat Usul Kok Ngono Terus Nabi Raman Terus 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 Cerita Yang Parah Meneh Walatah Tahun Nalkostantinopel Kostantoniah Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Diriwayat Imam Bukhari Tahun Rungatus Hijriah Itu Dak Kunjung Ono Futuhat Nganti Pangeran Fatih Sekitar Tahun Tujuh Ratus Hijriah 600 Tahun Songkod Dawa Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Kila Malah 800 Tahun Kostantinopel Turki Faham Jadi Songkod Dawa Nabi Imam Bukhari Rungine Tahun Rungatus Hijriah Dibukai Sekitar Tahun 700 800 Hijriah Ayo Saya 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 Nabi Mawon Seng As Sadi Mas Dibar Jibril Mawon Saya Baring Hentikan Ini Terrealisasi Kadang 600 Tahun 800 Tahun Dibuka Zuryah Saidina Osman Ketika Pemerintahan Ottoman Dibuka Konstantinovel Mulanya Mejit Biru Tengah Turki Jadi Mejit Al-Fatih Mejit Al-Fatih Mereka Simbuka Pangeran Fatih Min Zuryati Saidina Osman Jadi Saya Seles 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 Anak Karmen Bokarlan Mondok Saya Seles Kiyai Kiyai Latihan Bapak Kiyai Jadi Rasa Seles 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 Anak Kiyai Putunya Sulamat Putunannya Kaliber Nak Tepat Tapi Nak Kisusu Tetap Perkoro Bokarlan Bangsa Kisusu Kecuali Dati Kiyai Seles Pengaruh Sekedarin Nggak Bokarlan Naksim Over Over Mesti Kepleset Bokarlan Kisusu 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 Bokarlan Rapit Jadi Faham Masa Kalau Nabi Ceritana Jajin Nabi Jajib Telan Bulat Bulat Kudus 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 Menusul Kulikul Insan Umin Ajal Menusul Senang Kisusu Buktinya Kebuka Konstantinopel Saksusnya 600 tahun Saksusnya Uang Menunggu Hilafah Islam Kudus Menang Saksusnya Kudus Diterap Saksusnya Pokoknya Sekudus Saksusnya 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 Ini pentingnya Ngaji Ini Rohdata Rohdata Paham Ya Allah Janji Janji Ini Allah Benar Kui Bakal Nguasai Dunya Nguasai Dunya Yang kafir Saksusnya Kesingkir Ya Cus Saksusnya Mekah Zaman Nabi Kapundut Medina Aksarunas Kafir Orang Nabi Pas Kapundut Mayoritas Muslim Bawa Mayoritas Medina Kafir Yang ditulis Sarah Bukhari Zaman Nabi Kapundut Islam Resmi 114 ribu Songkok Penduduk Jutaan Baru 114 Ribu Sohabat Badar Sekitar 315 Jadi Sohabat Badar Yang dari Perang Badar Itu 315 Yang hijrah Mekah Nabi Itu 14 Ribu Kira Kira Kapundut Pas Nabi Kapundut Orang Muslim Sekitar 114 Ribu Itu Ditulis Sohabat Pakar Pakar Tareh Itu Janji Fath Husham Yang ditulis Dina Umar Fathul Konstantinov Perkostantiniyah Yang ditulis Pangeran Fatih Yang ditulis Turki Yang ditulis Sekian Peristiwa Digasak Sekian Peristiwa Saya Nanti ceritanya Ini Dinasti Umayyah Pada Akhir Kalah Kalah Dinasti Abbas Walhasil Ketika Mau runtuh Dinasti Umayyah Melahir Anak Jadi Abdurrahman Dakhil Abdurrahman Dakhil Biasa Anak Erojo Anak Pemimpin Ambisi Melayu Melayu Mulan Terus Makhrobi Makhrobi disebut Maroko Kasablanca Dasar Anak Erojo Turunan Bani Umayyah Pemimpin Perantauan Ketika Negara Sudah Dirojo Andalusia Kortoba Kortoba Andalusia Sepanyol Sepanyol Ini Dita'lona Abdurrahman Dakhir Akhir Andalusia Nanti Melahir Al-Makhlim Terus Ibn Malik Yang 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 Al-Andalusia Yang Al-Andalusia Imam Kortobis Yang Terkenal Kortoba Sepanyol Terus Yang Yang Sat Bias As Pah Sepanyol Itu Barok Ambisinya Abdurrahman Dakhir Ini Gus Wahid Gus Wahid Terkenal Gus Adan Kesemsem Kesemsem Adan Kemudian Dan Undang Abdurrahman Dakhir Jadi Gus Dari Abdurrahman Dakhir Hasil Dari Presiden Jadi Terus Uang Dari Abdurrahman Wahid Putra Pak Wahid Dari Abdurrahman Dakhir Gus Wahid Kesemsem Biografi Abdurrahman Dakhir Tapi Tidak Jeneng Mustafa Jadi Nabi Serah Isra Perkara Nabi Akhir Zaman Jadi Serah Isra Niru Niru Malah Dibatah Ini Perkara Ngaku Perkara Ngaku Nabi Hukum Dibatah Ini Tapi Matah Ini Goro Tidak 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 Mustafah Keberatan Tapi Sekadang Sekadang Mustafah Jadi Tidak Intinya Besen Yang Janji Allah Sampai Rasul Itu Koyajan Apa Kesusu Surakoh Kan Nganggu Mahkotan Romawi Yang Tidak Rasai Dina Ini Alasannya Janji Allah Mesti Benar Terus Kesusu Bungsi Kesusu Srapet Tetap Kita Raksa Kesusu Janganji Berikutnya Sekian Ratus Tahun Lagi Ini Raksa Gawa Mungkin Inggris Mungkin Dikalah Nyatanya Ini Kosa Amerika Amerika Dulu Jajan Inggris Islam Inggris Buruh Khabis Bos Khabis Manchester City Suleyman Fahy Tukang Jangan Islam Pelatih Jangan 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 Islam Suga Amerika Eropa Gedung Tertinggi Al-Burut Tetap Suga Suga Selanjutnya Marat Islam Kejadian Luar Biasa Kejadian Luar Biasa Sangat 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 Tapi Tentu Memaksakan Khilafah Ini Kududeling Khilafah Raku Kududu Kesusu Ya Kepengen Tapi Raku Duna Kesusu Kalau Ngaji Kitab Itu Banyak Saya Rujukan Saya Sejarah Itu Ibnu Khaldun Saya Punya Kitab Muka Dima Ibnu Khaldun Kadang Kadang Pakai Ibnu Badutah Tapi Saya Lebih Senang Ibnu Khaldun Sekarang Tanggali Saja Wali Songo Itu Menurut Sejarah Itu Kan Sekitar Tahun Sewu Patang Atus Masehi Yang Wali Songo Itu Kalau Sekarang Baru Berapa Tahun Coba Sekarang 215 Baru 400 Tahun Baru 600 Tahun 600 Tahun Kulturalnya Cepat Sekali Agama Hindu Buddha Di Kerajaan Majapahit Macem Walhasil Buli Sunan Ampel Di Garwa Mojopahit Terus Di Anak Raden Fatah Di Pondok Ampel Denta Terus Ngerti Ngaji Ngalim Ngaji Di Amanati Wali Songor Kauan Gawai Kerajaan Dembak Bintoro Terus Gawai Kerajaan Dipimpin Rojo Terus Perang Macem Macem Tukaran Macem Macem Terus Arya Penangsang Setau Wijawa Terus Jogjo Macem Walhasil Barokai Perang Barokai Kasut Islam Terus Menyebar Dinti Terus Dikas Kasut Yogyorong Keduman Islam Mereka Jogjo Gaman Kedeng Kasut Beno Kasut Tidak Bintoro Pengirahan Seng Resa Hap Kadung Pinter Tetap Pinter Bintoro Sering Dikadanya Bapak Jogjo Banyalah Pengirahan Pengirahan Kadung Pinter Tetap Bener Liyo Munggara Bani Mayah Tukaran Bani Abbas Yaw Rau Islam Kasab Langkah Barokai Keplayu Islam Untuk Kasab Ayose Yusuf Barokai Keplayu Afrika Diponegoro Keplayu Sulawesi Barokai Keplayu Tukaran Bintoro Nyebar Dinti Tukaran Bintoro Bintoro Setan 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 Paling bingung Ngadepi Mu'min Singalim Perkara Setan Tukaran Bintoro Bintoro Barang Tukaran Bintoro Bintoro Nyebar Banyu Bintoro Tukaran Nyebar Sulawesi Bintoro Setan Diluar Duga Kok Malah Setan Gobrol Raka Ruan Aslinya Gue Jangan Kayak-kayak Sangra Ngalim Kayak-kayak Tukaran Terus Nanti Dulu Reducer Itu Raiso Ngaji Ngalim Ngalim Malah Bagus Tukaran Terus Akhirnya Agam Menyebab Ayo Pondok Tukaran Tapi Tukaran Bakal Dari Syariat Tapi Penting Manajemen Perluasan Amin Lenggih Kulah Mocok Zaman Kulah Menangi Zaman Ahmad Siddiq Cik Sugeng Cik Ahmad Siddiq Ini Mbak Bayit Yang Lhasa Ini Saya Nanti Cerita Saya Tidak Sependapat Kalau Islam Di Jawa Dimulai Abad 7 Saya Keyakinan Saya Islam Di Indonesia Itu Mulai Konflik Segini Ali Muawiyah Memang Itu Nyata Ketika Ali Muawiyah Konflik Banyak Sohabat Yang Sohabaros Sohabaros Itu Yang Di Sumatera Itu Muridnya Seidina Tapi Akhirnya Salat Telur Disolat Keempat Kelima Tapi Orang Telur Yang Jombang Telur Yang Telur Yang Telur Tutup Yang Telur Jemaah Jombang Alirannya Yang Giger Jemaah Semu Giger Giger Adalah Maksudnya Ini Ini Yang Jemaah Maksudnya Ben Ringan Bingung Di Hitam Gak Biar Ketak 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 Biasa Bingung B Tidak Intinya Konflik Itu Barokah Gitu Maksudnya Caru Tasawwub Nak Pengiran Ngelola Barang Sing Caru Lahir E Lek Nak Pengiran Tetap Pinter Sama Kita Beday Yang Sumur Gede Mesti Pecerah Gede Pecerah Mampu Tapi Tetap Lemuh Jadi Pengiran Isu Orang Sarat Mawar Wangi Tidak Ditandur Pecerah Tidak Tetap Wangi Serih Ditandur Pecerah Tetap Wangi Tapi Namun So Barang Kotor Di Manage Pengiran Tetap Pinter Artinya Hasut Tukaran Terus Di Manage Jadi Apa Setan Tetap Pengiran Isu Bukti Pecerah Yang Lahir Subur Kotor Tapi Ternak Penyubur Bukti Buah Buk Buk Bukan Makan Kotor Jijik Ini Pengiran Ngakal Gampang Pitik Makan Kotor Makan Daging Pitik Barus Jadi Menusul Dikuya Malaikat Menusul Akala Kala Gampang Walut Dakok Sapi Deng Makan Sapi Makan Telek Jijik Tapi Dakok Sapi Deng Walut Jadi Menusul Diput Sidi Nus Makan Kotoran Barang Keting Patin Makan Kotoran Menusul Digoreng Barang Artinya Pengiran Pengiran tetapi Barang Kotor Dimanet Selesing Laku Kasut Kasut Menusul Menjamah Leng Dindu Tapi Dimanet Pengiran Jadi Penyebaran Islam Lalu Jogeman Protes Pengiran Jogeman Tapi Hukum Fekih Tetap Jalan Nata Kok Kasut Pekiran 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 Najis Ngomong Pekiran Pekiran Tidak Goplet Najis Tapi Tidak Pekiran Tidak Kasut Tidak 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 Kasut Terus Penyebaran Islam Abdurrahman Dakhil Kepelayu Kasab Langkah Baru Terdesak Tapi Akhirnya Dari Kerajaan Kasab Langkah Jadi Maghrobi Marokoyen Maghrobi Barat Mekah Barat Kisham Disebut Maghrib Mereka Tidak Sejah Kekulon Yogyak Yogyak Maghrobi Mereka Daerah Parang Tidak Komis Maghrobi Tidak Tidak Maghrobi 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 Desebut Loro Mereka Daerah Marokoy Disebut Maghrobi Masa Masa Tidak Tidak Tukang Jurukun Desebut Maghrobi Mereka 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 Faham Ini penting Ngaji Dan Janji Mereka Mesti Benar Masalah Kadang Tidak Mereka 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 Konstantinopel Dibuka Sampai Kalau ke Turki Di Medjid Dimimbarnya Ada Hadis Sokh Di Riwayat Bukhari Ditulis Lataf Tahun Nalkostantinia Itu Direwatkan Imam Bukhari Zaman Itu Belum Ter Ter Terjadi Ratusan Tahun Ratusan Tahun Sampai Awal Zaman Benar-benar Nyata Turki Dibuka Pangeran Sinten Fatih Zaman Pemerintahan Ottoman Otoman Saya Ini Uang Senang Anak Khusus Khusus Suatu Saat Tetap Nggak Indonesia 600 Tahun Mereka Negara Islam Uang Tantunan Mulutan Uang Rasulat Kaji Oh Sampai Islam Menangan Indonesia Saking Menangani Uang Keliru Islam Uang Keliru Islam Bingung Bukhari Adip Islam Saya Sering Ketemu Lama Santunya Paling Bingung Adip Islam Indonesia Barani Fasek Mulutan Tantunan Kaji Tapi Rasulat Gaya Gaya Serai Sediduga Lama Sala Terus Terus Kadang Penyakit Medit Seng Rapati Solat Lama Bingung Islam Indonesia Anggil Saking Pintar Hukum Saking Pintar Ngilah Hukum Islam Tidak Rasul Rasul Ini Cingkrang Polanya Indonesia Buat Caranya Sendak Apakah Bitu Bitu Caranya Salat Gaya Bitu Bitu Caranya Wiritan Tahlilah itu ada di daerah, tidak ada Walaupun itu Kondang, Islam Indonesia Kondang, pengamat Dia bingung Saya kan sering ketemu ulama-ulama Mecca Dia bingung, ngadepi Islam Indonesia Dia bingung Kalau nanti gajel ulama siyah Pak Bahak, siyah itu kan Menurut Anda salah, ya sudah, saya nanti masuk Neraka karena saya sahabat sohabat Tapi Anda Umat Anda masuk neraka, merugum buka aurat Artinya begini ya Dewi Persik atau siapa saja artis-artis Itu ahli sunnah Tapi tidak akan menutupi aurat, tidak gelap Akhidahnya benar, tapi auratnya tidak benar Tidak mau kemahalian Rasulullah yang menutupi aurat Jadi bingung Jadi, maksudnya Lalu di Indonesia tenang ya, orang ayu-ayu Kata-kataan cekak, ngerukoh, traweh Mulai, coplok menek, kata-kataan cekak, mulai Damai Tidak mau mengharap rasulullah Berikut Karena saya tidak mengerti Ya, saya sadar Islam Indonesia itu paling bingung menghadapi aurat Mereka sekian semua itu bingung Lanak Rogen jadi setuju, tapi tidak Jadi, dia tidak menganggap itu problem ya Jadi itu kan Lalu ya wakidahnya sudah sunnah Artis-artis yang belajar itu sunnah apa enggak? Sunnah Sebut sohabat menurut dia Anhu Tapi tidak akan menutupi aurat Wah, itu rezeki ini Kenapa itu mikir ini Lihat saya itu curiga Kenapa tidak bisa menutupi aurat Apa jangan-jangan Yogyainya rukin-rukin itu Macam itu Macam itu dianggap Tidak masalah Jadi tidak perlu ada solusi Tapi memang aneh Tapi orang luar negeri Tidak ada orang karuan rasulat Kok gaya pakaian ini Ifah Berikut Sama orang Iran Rasulat itu berikut Berikut Orang Mekah Rasulat lah Berikut Orang Indonesia Rasulat lah Lihat Lihat Ini raksudat di pengamat Tapi anak pengamat kan bingung lah Anda bayari Ini fenomena apa? Anda tidak diwejek takok Kalau Anda bayari Lihat saya tidak direseki Anda tidak diwejek takok Di mana saya bayar Saya hanya direseki Paham gitu Terus Ojo ke susu Poin ini Pesanku Berdasar hadis Sohaik dan kenyataan itu Banyak janji Allah dan Rasul Orangku Dukasil Saka Niki Kastantinopel Dibuka Setelah ratusan Tahun Semacam-macam Saka Niki Wawu kan dwe Akhirnya Islam Nanti untuk penjuru dunia Saya ini Misalnya Islam untuk Indonesia Setelah serikian ratus tahun Saya ini Mulai itu Ini Australia Di Australia Kampung Ampel Ngomongannya tidak Ngomongan ala Surabaya Bukan Yang Surinamo Tidak ada Wang Seragen Wang Solotigo Ini agamanya Ya itu Islam Ya rapati Faham Islam Tapi agamanya Islam Yang Bapak Islam Yang Belanda Yang Belanda Tapi ngomongnya Bosa Jawa Ya Tidak bingung Yang Belanda Tapi ngomongnya Bosa Jawa Tidak Suriname Yang Belanda Yang Belanda Tapi ngomongnya Bosa Jawa Ngomongan ala Surabaya Ribuan Ngomongan ala Surabaya Ngomongan ala Surabaya Nafsullah Tak Nati Min Zalatin Artinya Kan nganti Roburda Kan ngalim Orang terimu Roburda Sepengheran Jadi Allah Aku gak bakal Berhenti Menyempurnakan Nurnya Yang paling kasus Di Swiss Sama di Selandia Baru Itu agak kasus Karena Islam Pertama Masuk di sana Adalah yang Bawa Ahmadiyah Jadi itu Agak unik Hanya di Dua Negara Pertama Orang Islam Pertama itu Juga Ahmadiyah Jadi ketika Islam sana Main ke negara Yang lain Loh kok Nabinya satu Di sana dua Perkara ini Pertama Roh Islam itu Ahmadiyah Jadi roh itu Sial Untung belum banyak Jadi Jadi gak Tandingan Yang pertama Tahunya Islam Ahmadiyah Tapi Arab Saudi Tegas Yang Ahmadiyah Kan gak boleh Haji Jadi kalau Dia mau Haji Nabinya Harus dikurangi Satu Karena Itu agak Mengganggu Yang pertama Untuk Islam Jadi ini Perkorona Ini Berkorona Jadi kalau Yang pertama Namun Kesusu Ini Tentas Yang Kesusu Rapi Kholikol Insan Apa Min Ajal Yang pertama Terima Ayat Ayat Tetap Tidak Tapi Sop Sohabat Menang Futuhat Sohabat Menang Futuhat Imam Bukhari Kok Kondang Imam Sengarang Sohkih Bukhari Mbah Kuh Mu'alaf Seng Islam itu adalah ketika zaman ini cerita Bukhari itu adalah Ismail Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi bin Berdasbah di Indonesia itu adalah bin Karmen Bukarlan Berdasbah itu adalah bahasa Arab jadi orang kondangnya itu putusnya orang Mu'alaf berdasbah anak Ismail yang berada di sini di anak Muhammad al-Mingguan dua kitab sukses sukses kitab di Al-Qur'an ya proses itu putus seperti ini, maka tidak menghidupkan tenangan itu dimulai satu-satunya yang menghidupkan ke susu itu ya berat oleh-oleh oleh, seperti meredit tapi tidak terlalu cekloknya ya ya meredit juga, maksudnya terjun apa ya? jadi kita sudah menulis data-data ulama kita akan menangis kita menangis seperti diterjain di Bupati di camat itu menghidang sholat agar kapal saya, kapal saya menghidang sholat sampai kecilik kula, ada pengajian aku ada izin, harus berizin jadi di ngel-ngel, jadi pengajian saya ini wali pengajiannya bupati tega, kapal saya, kapal saya tidak diudang, jadi apa pengajian di ngel-ngel dalam zaman itu, kayak mau cowok ada nanti dibuka pengajian saya ini bupati gubernur sampai presidennya suang kia jadi saya, harus mau pengirahan kerasa tapi barang yang dibuka, korupsi, kia kita semua ini beresiko peristiwa bangkala, nengger kia dari jemela izin, sebagainya rauh izin, biasa rezekinya mapan saya, anak marah, itu kan dosanya putus asa suga dosanya keduanya, biasa, barang normal, biasa kalau tangisi, ke sini, ke musibah biasa, waj masak wong suga dosanya putus asa, kan lucu wong suga dosanya, ya ya, korupsi, ini ini, saya mau kesusu saya mau ngerti ini, jadi saat ini, jepang ini fenomena jamaah tablo, itu pun kuat di belanda, di ini pun kata lah, orang islam di mana-mana kata kalau di inggris, malah sebagian angsal jadi anggota parlement, dan sudah nyata jadi jadi sebagian parlement inggris itu beragama, apa? islam, mulai kata lah bos-bosnya ke islam kalau contoh yang rada absur begini, orang yang gendak di diana, apa? islam tapi walaupun contohnya, tapi orang islam tapi kan negara, ya bisa macar, apa? tidak, bisa macar nah ini orang islam itu sudah tentu tapi soal kue maksos lagi, raso apa? raso karena soal kalah, tapi kami kalah artinya ingatkan, kalau saya berpikir untuk saya berpikir untuk saya berpikir dengan iman saya ini, kalau saya berpikir orang islam, orang palestina kalah dari israel misalnya ya keliru orang israel mulai disini ingin mengenyahkan palestina dari muka bumi nanti saya ini palestina tidak bisa terenyahkan artinya tidak kalah artinya palestina tidak bisa menang tapi israel juga tidak bisa nah kota suci orang kristen itu diseru salem nyatanya sekarang tidak milih orang kristen malah tidak menang artinya tidak menang juga kan mendingan islam menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai islam orang kristen meyakini kota suci dari salem tapi dikuasai apa coba? yahudi kan? tidak betul artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara tidak bilang orang kristen kalah mereka juga kalah kalau menuruti ini paham itu tidak kalah kalau malah bisa menghati cili kan seperti setan itu mungkin kan sama-sama kalah itu biasa kalau tidak meyakini kalah kalau malah jangan kalau malah bisa menghati cili tidak sementara itu tidak kalah artinya orang kristen tidak sukses di kota suci ini tempat kelahiran apa? kristus malah tidak ada di daerah orang kristen orang kristen orang kristen apa hubungannya? coba kota suci di vatikan dulu nabi siapa yang di situ? bingung kan? ada orangnya selesai ada di klub di itu bingung kan? itu kan sama-sama kalah kalau ini aku mikir terprovokasi tidak tahu butuhnya dalam hal yang di sini itu terjadi yang ada hadis yang di dalam umar tapi sampai kemudian umar mereka pertama yang di dalam umar padahal nabi itu kan zaman sudah ini nabi itu kan zaman apa? sudah kita beritahu itu ini hukum-hukum yang ringan ya ayuhal ladhina aman walaupun yang di iman lias ta'edhinkumul ladhina malakat aimanukum Liyas takdhinnah Liyas takdhinnah Supaya jaluk izin Jaluk pamit kum Sirwa Kabe Ini ayat-ayat yang bahasannya etika sosial Sopo alladzina wa ngake malakad kan miliki Opa imanukum piro-pro kekuasaan Sirwa Kabe Menal abidhi saing piro-pro buddha Walimailan piro-pro amat Waladzina ala nama ngake lam ya bluhu Kang uratum maka sopo ladzina al-hulumak Yang ngipi metumani Minkum saing Sirwa Kabe Wang-wang sing mendekati Ngipi metumani Balek minal akhrar saing piro-pro yang merdeka Lanwa arafu lalu sing ngerti Sopo ngake amrondisa Yang urusannya wang widok Wang-wang sing sekeliling Ngam kaya caro kiai Nucandalam Ngak caro majikan Nggak anak buah Ikut juo selonang-selonang Lebu omai majikan Tiap hari Ada aturannya Salah samarot Kudu jaluk izin Yang telung waktu Fisalah sati awkotin Dalam telung berapa waktu Minkum beli sholat il-fajri Siji sederungi sholat fajar Wahi nata do'u Nala nalikaning Lepas sirwa Kabe Siapakum yang baju Sirwa Kabe Mena zuhiroti Sangking waktu zuhur Waktu zuhri Terusnya bukaam Dalam waktu zuhur Wami mbak di sholat il-fajar Lepasih Sangking sawsi sholat il-fajar Salah suawrati lakum Utawi kuwa itu Ditelung awrat Lakum kedua sirwa Kabe Dirof iklan rofa Khobar umutadain Itu jadi khobar umutadain Wahyu kot darungi Wakudirohi 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 Lantin kira-kira Ano bakdau Bakdal umutadak Pemudafun mudaf Wakudirohi Muka darungi Khabar umutadain Mim ya Muka darungi Kulau wawah Muka darungi Kakudirohi Dikirah-kira Bakdau Kamu saksusik Iki Bakdau Mudafun Kakudirohi Saksusik Khabar Mudafun Mudafun Wakudirohi Wakudirohi Malan Jumlah Al-mudafu Mudafun Wakudirohi yang panggungannya mutaf yang dibuang, eh iya aku dan wabin naswi bintau diri awkat manasubar halid dinasona batalan halid duedal minum hal lima saya yang panggungannya perkara kablau sederungi ikilah mutaf, ko mal mutaf ilah mako mahuwaya li ilko isyap, utih hadil awkat itu li ilko isyapi kerana buka bagian tap dukang pertilofi yang di dalam awkat, apak awrat, apak awrat jadi ini ingatkan, ini masuk ke majikan masuk ke kiai, masih ada apa, masih ada di calon dalem orang-orang dekat, nak masuk ke selonang selonong, kok nak pas orangnya pas buka apa, awrat jadi ini etika-etika islam lalu orang itu rapati seneng orang sok akrab selonang selonong orang itu punya privasi keluarga dulu zaman nabi ini buatannya enak, misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka awrat, macem-macem lalu itu riin, jadi ini unik Quran, bakas berat, urusan perang, urusan futuhat, baru itu bakas etika, sing ringan, urusan cara masuk, itu khas ngasih Quran gitu, terus tidak pernah menyepelekan barang, sing meskipun dianggap nopo, sepele terus katus wawah, sing meskipun sudah ngewasa islam ini kok umar tetap mikir dia sampai, sholatnya wang islami madab shokroh nak ngati madab shokroh perasaannya wang, iya madab shokroh ramadab kak, kak terus ini tidak boleh seseorang ingin orang-orang yang merasa kendini ini semua meng Maya lalu oleh gue alihku mengatasi sirwa kabeh biweh ristikdhanin klan tampa pamit tapi bak dahuna saat usai ikilah waktu telu ayo bak dalaukot saat usai perempuan waktu asalan saat ikan telu kadang sih salah yang tua nenggungi waktu yang melebuh jika beladar, itu salah dihidupi paham ya hurufi kabeh itu wafuna itu yang sering melebu kabeh melebu metu kabeh alihku mengatasi sirwa kabeh yang khidmatik korona khidmat bakduhku mengatasi sirwa kabeh wala bak din mengatasi sebagian ayo bakduhku mengatasi sirwa kabeh walaupun itu melebu, melebu metu ala bak din mengatasi sebagian wal jumlah itu, itu jumlah yang muakidhatu naukiti lima marim perkara ke belakang sederungi hadil jumlah katalik itu mukon mukona kabeh kama bayanak kaya oleh nerangna s.w.t maka yang perkara dikerehkan dan sebut apa mah yuk bayi ini jelasnya s.w.t walaikum anisiru kabeh ayat yang berapura ayat ayil ahkamah dikisi berapura hukum wawawahutya Allah yukali mpun ikutat sing perso biumuri khal kihiklan berapura urusan makhulia Allah hakimun kutat sing bijak memaklan perkara dhabbar yang mengatur sopa wa ta'ala hoa yukmah lhoum kedaibad wajatul isti'an iukali ayat lhoum kedao ngakye wajatul isti'an iukali ayat jaluk pamit gila jindana mansu'kho ayat u mansu'kho wakil ha'lha sa'jani orang mansukha sika ada diaturan wala kinta rahwana tetapi ini s.a'na'i sapa'a nasi'ma nuso nanggep sepilih di target isti'an iuk dalam jaluk izin isolated kudu jal risen sapu atfal fi djamil awkat naewaktu dadi akdi anak was balik iku melebuh masuk kamar haus jal rising mês tad Maybe short absolute priori kamar są j premier kell Madni madni hal Dan jadi kalau yang ada orang ingin menyebabkan orang masih anak mdwe tidak selesai umur balik itu menyebabkan itu kudu izin tapi ayat itu dimansuh orang kudu dari ulama orang manso tapi orang nyepelek nah lagi ini cerita lucu, ini cerita lucu duniawali dan di dunia wali yang sangat-sangat saya menghenti kancing nabi itu itu di Mekah yang menjadi wali Zambil itu terkenal itu wali yang tidak jatuh itu tidak priodenya di anak-anak, itu priodenya kira-kira saking saya 4 guru, 4 guru dari saya itu ada seorang alim, alamah itu populer itu anak ayu hari ini santri ya nakal, semuanya bongsi anak ayu wongalim ayu sudah diceran berarti pikirannya sudah dimantu kiai, langsung jadi kiai melejit nasabnya itu cangkoan kan beres timbang kayak nasab diw kan repot cangkoan kalau anaknya diceluk gus diceluk neng kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih ini karena orang Mekah itu melebuh anaknya Jawa kan enak melebuh matuh, ibu-ibu nyila, palu, barit kan bisa Mekah kan tidak bisa satu saat ini bisa melebuh dapur itu anaknya jadi tukang Banyu akhirnya jadi tukang Banyu yang meriah kan ada yang ada yang ada, PDAM dan macam-macam ibu-ibu adalah Banyu, nah Banyu kan ekstrim tenang kelasnya ditorong di Jideng padahal Jideng uang paling rawan bukan apa? akhirnya orang Mekah itu orang Mekah itu orang Mekah itu pas gajil baban orang Mekah itu pas andu-andu barang macam-macam nakal loh santriku nakal Banyu ini murah saya senang aja bergul Banyu ini murah Banyu ini murah khusus yang dia ini waduh-waduh ini masyarakat Allah lihat yang dia lihat ada kepentingan yang dia mau kepentingan apa? melebuni waduh saya juga paham pahamnya bergurung wali bergurung indikatornya nggak bener bergurung Banyu sitoknya kan ya aneh macam-macam orang Mekah itu saya ditakui itu anaknya kepingin jadi mantuku gampang rasanya bergurung Banyu wali saya memang wali lalu apa? ke sholat di Majid Kharam Patang Pulau Dino soft awal nggak oleh lodang hari ke-40 kondaku langsung tak rapi tenang ya wangih sholat ya setar di nakat tanggali setar soft awal 40 hari nggak tahu lodang itu yang tiang Mekah kena buat tiruhin lodang nggak tahu asik sholat pertama ya demi cewek sholat kedua ya demi mantukiya pokoknya ketiga sampai berhari-hari hari ke-10 itu suaras mulai mengasihkan mulai masyur ini penting untuk fatwa jadi makanya masyur ibadah pertama itu sudah ikhlas sudah ikhlas makanya masyur ini memang gajali menduk itu tidak ada ilmu tidak ada makan gajali kecil itu gak gajali kecil itu gak gajali kecil itu gak ada yang hatim dunia ini bapak yang akhirnya pakde-pakde ini wasi-wasi bapak itu satu-satu ini cara makan gratis tidak melebihi ayasan jadi ini saya duduk di dakok ayasan untuk makan akhirnya dipondoknya tapi ya orang ikhlas pertama saya makan saya berhari-hari pertama dari bujur kalau ngajinya sampai saya butuh saya makan saya tidak ikhlas paham hari ke-10 mulai membayar ke-20 pas hari ke-40 tetap sholat saya digandeng 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 tidak mulai ayo mulai apa yang mulai tapi hari ke-40 tetap saya akad saya sholat ijali anak maksudnya ngamuk tersinggung saya sholat ijali anak jamaah patang puluh dinar saya opa itu bebas saya wala saya difatwani maksudnya ini riwayat khadis jamaah muda 40 hari tanpa lodang itu kutiba baru atani baru atun minan baru atun minan nifat 40 hari semua ceritanya khadisnya 40 jamaah di medinah sholat apa arba ini jadi seminggu seminggu sepertinya jelas yang jelas kitab-kitab patang puluh patang puluh tapi khusus medinah arba ini cukup seminggu 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 patang puluh sholatan patang puluh sholatan kan seminggu patang puluh dina semuanya sehingga sehingga debat malah debat sehingga sehingga malah dikitab malah sehingga sehingga kaji-kaji sehingga hadis sholat arba ini sehingga 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 malah debat sehingga panjang kalau hasil bareng ketemu kia ini mampu kia ini sehingga santri sehingga sholat sehingga anak sehingga sholat jamah patang puluh dina terbebas sehingga sehingga anak sehingga sehingga bareng mulai saya memohon tenang sehingga pede ikhlas sehingga selesai sehingga tidak tapi tidak sehingga gelap juga jadi akhirnya mertuanya mampu ikhlas tidak baru ikhlas tetap itu tidak tidak sehingga balik kanan berarti ikhlas akhirnya kia ini mohon tenang aku kudus itu aku inginkan ikhlas akhirnya kia ini tidak sesuai rencana tapi berhasil betapa baru ikhlas jadi ikhlas itu bisa dilahat Mbak Maksum itu Bapak berjalan 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 dengan keluarga Mbak Maksum sering diklas Mbak Maksum Mbak Maksum sering diklas sering diklas antar kiai kalau kiai sudah berjalan kita jarang tapi diklas terus tidak tidak berjalan berjalan sampai Melayu itu paham kiai itu terang terang dari Wiritan sementing ngeleng-pengiran yang dihenti jadi sebuah maksum jawab iya aku pertama wiridan ya demi santri seorang anecah dintaini wongakeh kok gak wiridan suih-suih ya lali lapas laliku ikhlas masyur udah wibah maksum jadi sementing pertama wiridan demi santri masak ngimami santri yang mau nambah nih salam pelenceng kedua ya ibu, suih-suih lali lapas laliku ikhlas jadi sebuah maksum iya pertama ngomong, suih-suih laliku lapas laliku ikhlas, mulanya masyur tolap nal ilma liwairillah fabaiyakuna illa lillah jadi uangku oleh motivasi pertama ikhlas, ngerti dilatih terus suih-suih ikhlas kalau jangan mau, pertama sholat jamaah demi jawa itu, itu sampai hari ke sepuluh sepuluh berikutnya keranjinan di jamaah suih-suih asik, sampai tersinggung ketika apa dijalin itu jawa itu menyak uang bah, sholat mau dijalin jawa itu faham gitu terus, gue pertama ngiai mungkin latihan pidato jadi mubah aku hasilnya iya lah, itu akhirnya aku ngajir gue punya ikhlas tak terus semua diwih, terus sepuluhnya rapayu diwih tenang hahaha ya Allah, itu ikhlas tenang diangkat pengeran bahayuman apa sih itu apa? ikhlas jadi ikhlas itu ya proses jadi mubah ini apa? proses, jadi mulai rient, umbelingnya ya lah, ya mergondi Mekah itu ini balik wawah ini ayat nak melebuhi wang, kudu pamit pamitnya angin, santri mau pikir lah akhirnya ibu itu adal banyu, kasil lah ini wah itu kondang tenang saya bakul banyu jamaah patang pulau dino bebas dan rokok, baru kayak kelas untuk anaknya, kiai wah kondang tenang tapi yang bisa ngalamin kondisi terimakasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen jamaah ya 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 Terima kasih.